Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad teman-teman pemirsa yang setia menyimak channel ini saya ucapkan terima kasih semoga mendapat magfiroh serta lidungan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi menurut saya kalau masuk kelahan pertanian kebun pola wijah dan lainnya selalu baca salawat ya minimal tiga kali walung alat baik kita mengangkat cara menanam kacang tanah yang benar menanam kacang tanah tidaklah terlalu sulit seperti yang dibayangkan banyak orang kali ini saya akan memberikan panduan cara bagaimana menanam kacang tanah yang sangat efektif dan sudah terbukti menghasil panen yang berlibah terutama di lahan pesawahan memasuki musim halodo musim kemarau setelahnya kemarin panen raya padi jadi ada peralihan dari padi ke ke tanam kacang biar hasilnya melimpah nah ini foto saya saat ke sawah membawa garpuh cangkul ya bersama pekerja juga istri ingin memanfaatkan lahan sawah di Kampung Cingger desa Sidang Sari Kecamatan Res tidak hanya untuk konsumsi pribadi tapi tanaman kacang memiliki pasar yang sangat bagus ya karena permintaan selalu meningkat dari masa ke masa baik untuk bahan pangan bahkan pernak ataupun untuk industri dengan panduan cara menanam kacang tanah kali ini Anda bisa mempelajari apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil peranaman yang melimpah cara tanam tentu menggunakan tanah yang gemur karena kacang tanah sangat menyukainya oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan media tanam dengan kandungan bahan organik yang tinggi kebetulan ini ada jerami ya suhu juga ini sangat menentukan juga sebaiknya dilakukan pada dataran rendah yang bersurut tinggi ini sangat penting untuk menjaga tanah tidak berlebihan air yang malah akan merusak tanaman curah hujan ya ini antisipasi kacang tanah tidak bersahabat dengan musim hujan karena akan membuat kacang tanah berkualitas buruk bahkan berpotensi gagal panin nah sekarang mempersiapkan media tanam ya media tanam harus benar-benar dipersiapkan dengan baik supaya tanaman kacang tanah bisa berkembang dengan maksimal untuk mempersiapkan media tanam ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pertama mengemburkan dengan tanah ya sudah pada bisa ya bagi para petani tentunya kemudian berikan dolmit bisa menaburkan kapur pertanian atau yang bisa dikenal dengan dolmit sebanyak 1-2 ton per hektare kalau banyak tapi kalau seperti yang saya garap ini hanya dua patok ya taburkan itu tipis diatas tanah dan diamkan selama tiga atau lima hari ya kemudian berikan pupuk kandang pemilihan benih ya harus yang bagus ciri-ciri benih yang bagus dan sehat warnanya coklat kehitaman tidak ada selaput saat cangkang dibuka kemudian kemudian perendaman benih sudah biasa dilakukan oleh para petani tentu kemudian proses penanaman proses perawatan ya setelah jadi ini butuh waktu juga kalau orang Sunda menyebutnya di Oyos ya sering diperiksa kita agar kena teknik perawatan karena itu kunci utama dalam keberhasilan berdaya kacang tanah dalam tahap ini ada beberapa hal juga yang harus kita lakukan perhatikan dengan baik mulai perawatan setelah kacang yang berumur 4-7 hari perhatikan baik-baik benih yang tidak berkembang normal segera cabut dan tenang ulang dengan benih baru lakukan penyiraman pada pagi dan sore supaya benih tumbuh seragam kebetulan ini dekat sungai Cegager ya dimana kemarau bisa menarik air dari sana apabila musim hujan anda bisa mengurangi intensitas penyiraman dan terus perbaiki dainasi untuk mencegah air tergenang nah sengaja saya salurkan seperti dalam gambar ini supaya air mengalir kalau musim hujan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati